Intro Oke, anak saya ada dua Anak gue udah satu Anak gue sendiri umurnya udah 3 tahun, jalan 4 tahun Anak gue sekarang umurnya udah 3 tahun Anak gue tiga, laki semua Pas dikasih tau garis dua itu Nggak sampe nangis sih, cuman lumayan terharu gitu Kayak, wajar gue jadi bapak nih Selama ini nganggong-nganggong Terus tiba-tiba jadi bapak gitu Terus pas lahiran, gue nangis Karena gue jagain langsung di samping istri gue kan Terus gue pegangin Jadi gue kayak yang kata bini gue tuh Gue udah kayak dokternya gitu Terharu sih, karena terharunya Kayak, berarti kedepannya tuh gue harus Lebih bertanggung jawab sebagai sosok kepala keluarga gitu Dan gue masih kayak, apa Terharu juga karena Oh, gue dikasih kesempatan nih Karena gue kan pasangan baru kan Rasanya sangat menyenangkan Jadi apa ya, anak itu kan Nggak semua orang bisa punya ya Jadi gue berasa kayak Wah, anak gue tuh lucu ya kan Dan semua orang nggak bisa Nggak bisa rasain apa yang gue rasain sekarang nih Jadi rasanya tuh sangat membahagiakan Rasanya menyedihkan Kenapa? Karena anak saya lahirnya disesar Dulu belum ada BPJS Saya masih nganggur kerja Selama tiga hari istri saya di rumah sakit Pas tiga hari mau pulang Saya dipanggil ke admin Berapa sus? Istri saya harus pulang Biayanya 9.500.000 pada saat itu Istri saya bilang Ada di laci lemari Ada emas Tiga emas nih Cincin, gelang, kalungan Kalau kita jual Seharga emas itu 5 juta Seharga itu 5 juta Uangnya Ternyata pas saya bawa ke toko Cina Di pasar blok A Ternyata Harga emas itu lagi naik Dominalnya jadi 12.500.000 Cik, kok mahal banget sih ini Emang buat apa ini dijual? Istri saya masuk rumah sakit Emang kenapa? Istri saya disesar Hari ini harus pulang Saya dibilang beruntung Lagi beruntung mas Mas ini dijual Harganya lagi naik Kalau yang paling berasa itu Saat anak-anak mulai dewasa itu Susah di cek jalan-jalan Paling berasa itu Jadi saat dia mulai SMP kelas tiga Kalau nggak salah Itu udah susah itu di cek jalan-jalan Udah berdua aja sama ibunya Kemana-mana Jadi pacaran lagi Anak gue yang pertama Ya playboy cap kapak ya Sudah mulai chat sama perempuan gitu Cuman ya kadang-kadang Ya gue juga gitu sih ya Ngobrol sama anak Kadang-kadang suka berdua Kadang-kadang bertiga Tapi yang lebih banyak obrolan Sama mamanya Kalau saya jarang Sebab Paling mamanya mengungkapkan Kepada saya lagi Nyampein gitu Ya tapi begini-begini-begini Ya udah bilangin aja pelan-pelan Cuma sekedar ngabarin Lagi dimana Lagi ngapain Kayak gitu-gitu aja sih Itu penting tuh Kalau komunikasi tiap harinya Karena kan Saya pulang malam Padang dia udah tidur Terberangkatnya duluan dia Nggak ketemu lagi Seringnya sih gitu Makanya Komunikasi ya cuma dari Handphone aja sih Anak gue yang nomor tiga ini Dia tuh nggak kenal bahasa Indonesia Jadi bahasa ibu dia itu Bahasa Rusia Ya ini thanks to Youtube Jadi dia lebih bisa bahasa Rusia Daripada bahasa Indonesia But then again Akhirnya yang anak nomor dua Anak nomor tiga Akhirnya mau tidak mau Suka-tidak suka Gue keluarin kos lebih Untuk Dia Dapat I don't know It's not a Bukan pendidikan sih Tapi dia dapet kursus Spesial di Cambridge Dan lolos Dan satu rumah Diam gitu kan Cuma main-main gadget aja gitu Tapi momen itu ada Saat kita semua ngumpul Semuanya megang HP itu ada Cuma ya Kita sempat ini Sempat bikin Kesepakatan Kalau kita lagi makan Terutama di luar Itu HP semua ditaruh di meja Lebih cemas ke Gimana caranya jagain Ini anak gitu Ketika nanti dia udah beranjak Terima aja sampai dewasa Karena ngeliat Pergaulan zaman sekarang kan Wow gitu Walaupun saya juga dulu Wow Gue pengen tetap approach dia Cuman gue pengen Gue bebasin Oke lo mau apa Gue bimbing Tapi bukan kayak Lo mau apa nih Menurut Menurut gue Kurang sesuai dengan Apa yang gue pengen Terus gue ngarang Udah itu gak baik buat lo Gue tetap pengen Ngebebasin dia lah Sebagai manusia Sehubungnya Tapi tetap gue tanamin Kayak sisi-sisi Tentang kebaikan Yang pasti gue bakal support dia Apapun yang terbaik buat dia Gue bakal support Dan pastinya gue akan merasa Sedikit kehilangan kali ya Kalau kita ngomongin ego Tapi Dari lubuk hati yang paling dalam Gue pengen anak gue tuh Bahagia dengan caranya Caranya Tanpa melanggar norma-norma Penting banget Kalaupun dia nanti Suatu saat ada Keras gitu Ada gebetan Gue pengen Gue kenal gitu Gue tau sosoknya ini siapa nih Karena gue gak mau Tiba-tiba anak gue pacaran di luar Terus Gue gak tau orangnya siapa ini Yang deket sama anak gue Kalau bisa Kalau emang mau ke Gak harus ke serius ya Mungkin kalau udah mau reket gitu Ya ketemuin aja Ketemu dulu sama gue Ntar ngapain Kayak main catur Kayak main apa Biar-biar Biar tau dulu Belum ada seminggu kayaknya Anak yang cowok tuh bilang Dia pengen nikah Nah kaget dong saya Ya kaget ya Ya seneng juga Anak udah Udah mulai berpikir serius gitu kan Gak mau pacaran Jalan-jalan pacaran gitu Buat ke depannya nih Sampai tuntas kuliah Walaupun bapaknya Ibar kata Mampu atau gak mampu Saya harus Tulusin anak saya Sampai Sampai S1 lah Minimal Menurut saya Maafin papa Karena bapak belum bisa jadi ayah yang selalu hadir buat kamu Yang bapak lakuin setiap hari ini tuh Demi masa depan kamu Bapak harap kamu tuh Tunggu besar dengan baik Dengan penuh cinta Kasih sayang Dengan pendidikan yang bagus Kamu bisa mendapatkan pasangan yang Tulus menyayangi kamu Bapak mau yang terbaik buat kamu Kamu bahagia I love you Anakku Walaupun gak semuanya akan tercapai gitu Terwujud cuman Bapak akan selalu mengusahakan Semoga ini bisa menjadi Bekal untuk kamu Menjalani kehidupan Yang lebih baik dari Kedua orang tuamu Bapak tahu Bahkan bapak bukan sosok Yang baik buat kamu Bukan sosok orang tua yang Sesuai harapan Bukan sosok orang tua idaman Cuman Apapun yang udah bapak lakukan buat kamu Itu semua tools Itu semua best effort yang bapak lakukan buat kamu Semoga Kamu bisa menjadi Orang sukses Apapun jalan pilihan hidup yang kamu pilih Kalian udah mulai dewasa Sebentar lagi Pasti akan membangun rumah tangga sendiri Jadi Jaga pasangan kalian Jaga anak-anak kalian Perlakukan mereka dengan baik Karena dengan kalian memutuskan untuk menikah itu Berarti kalian menyatukan dua keluarga Kalian harus anggap orang tua pasangan kalian itu Orang tua kalian sendiri Karena saat salah satu akan pergi Mereka lah yang menggantikan kalian Menggantikan orang tua kalian Just don't worry Everything will be fine Lo gak usah khawatir Lo gak usah sembunyi Hadepin Cari ilmu sebanyak mungkin Untuk lo bisa bekel Sampai 50 tahun lagi Itu aja sih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.